Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang budiman Kembali bertemu lagi dengan Haji Akur Dalam kajian singkat Romabon Rumah tangga Di rumah tangga kita Ada pilot-pilotnya Kalau boleh disebut Ayah sebagai pilot Ibu sebagai co-pilot Atau boleh juga Ayah sebagai pilot utama Ibu sebagai pilot untuk anak-anaknya Apakah ayah dan ibu digaji besar? Iya Digaji besar oleh Allah SWT Kenapa? Karena ayah dan ibu Bisa mengambil keputusan yang tepat Di saat rumah tangganya Mengalami goncangan-goncangan Sebagaimana pesawat juga menemui Masalah dan bergoncang di udara Tidak ada rumah tangga yang tidak bergoncang Dari mulai nikah Sampai nanti akhir hayat Dipisahkan Keduanya Orang tua kita Kita dan istri kita Pasti ada goncangan Siapa yang dibayar mahal? Pilot yang bisa mengendalikan goncangannya Maka Bermimpi Kalau rumah tangga tidak ada goncangan Pasti ada goncangan Yang membedakan adalah Bagaimana sikap kita Bapak dan ibu Hadirin yang berbahagia Ketika menghadapi goncangan Apakah kita sebagai pilot yang profesional Ataukah bukan? Kalau ingin digaji mahal oleh Allah SWT Maka Pantaskanlah diri kita Menjadi seorang pilot rumah tangga yang profesional Ingat Tidak ada satu rumah tangga pun Yang tanpa ujian dan goncangan Di masing-masing rumah tangga kita Memiliki ujian dan goncangan yang berbeda Beda Sebagaimana pesawat? Ada yang goncangan karena awan Goncangan karena sayapnya masalah Goncangan karena mesinnya masalah Goncangan karena sinyal yang aneh dari luar Demikian juga keluarga kita Ada goncangan dari dalam Goncangan dari luar Tinggal bagaimana kita pilotnya Rumusnya cuma satu Sabar Sabar Kenapa sabar? Sabar inilah satu-satunya Yang Allah sebutkan dalam Quran Surat Az-Zumar Ayat yang ke-10 Surat 39 Ayat yang ke-10 Apa yang Allah sampaikan? Sesungguhnya Orang-orang yang sabar itu Akan mendapatkan Pahala balasan Tanpa Batas Bayangkan Infaksedekah masih ada pahala Pembatasnya Tapi sabar Tidak ada batasnya Pahalanya Seperti apa Bentuk pahalanya? Kelak Puluhan tahun yang akan datang Ketika hari ini Keluarga kita bergoncang Dan pilotnya bersabar Dengan kemampuannya Mengendalikan rumah tangga ini Maka Kelak Rumah tangganya Akan diberi ganjaran Oleh Allah s.w.t Anak-anaknya Yang hari ini masih kecil Menjadi kurutayun Insya Allah Nanti puluhan tahun yang akan datang Akan menjadi pemimpin kaum yang beriman Amin Ya Rabbil Alamin Kenapa Bisa menjadi pemimpin kaum beriman? Karena Pilotnya Sabar Dalam mendidik Dalam menjalankan rumah tangganya Demikian Kajian kita Yang singkat ini Semoga Rumah tangga kita Bisa menjadi rumah tangga Yang harmonis Sekinah M.T Pilot-pilotnya Menjadi pilot-pilot Yang mendapat Pahala dan gaji Besar Allah s.w.t Wallahu'l-muafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh